Sang Ratu Adil bertemu manusia kalang di Gunung Pegat Dimana suatu ketika Sang Ratu Adil memiliki kerentek hati atau niat lelaku di Gunung Pegat, Wonogiri Dimana Gunung Pegat ini terkenal dengan gunung yang angker, gunung yang wingit, gunung yang serem Karena Gunung Pegat ini masih cukup liar juga Apalagi kalau malam hari akan tampak gelap gulita Dan ternyata Sang Ratu Adil memiliki kerentek hati atau niatan untuk bersemedi untuk lelaku di Gunung Pegat sendirian Dan di pagi-paginya Sang Ratu Adil naik bus untuk datang ke Gunung Pegat Lalu Sang Ratu Adil saat di atas bus, Sang Ratu Adil hanya terdiam saja Yang membuat kondektur bis itu terlengang melihat dia Ini manusia atau demit, kenapa dari tadi diam saja, diajak bicara juga diam Itu luar biasanya Sang Ratu Adil Begitu tetap hatinya Lalu ketika sampai di Gunung Pegat, Sang Ratu Adil turun Dan Sang Ratu Adil naik ke Gunung Pegat Di mana Gunung Pegat ini Belum tertata rapi Masih alas Masih banyak semak-semak runggut Dan banyak pohon-pohon besar tidak beraturan Dan Sang Ratu Adil naik ke atas Setelah cukup ke atas Sang Ratu Adil bertapa dengan bersandar di pohon jati Dan ketika itu, hari sudah mulai menjelang sore Sudah menjelang maghrib Di mana hari akan mulai gelap Dan setelah maghrib itu berlalu Saat Sang Ratu Adil masih bertapa bersandar di pohon jati Tiba-tiba Sang Ratu Adil mendengar suara gamelan Gamelan itu suaranya begitu pelan Tetapi Sang Ratu Adil merasakan Di dekat dia banyak orang yang sedang Menyambut kehadiran dia Jadi kedatangan Sang Ratu Adil di Gunung Pegat itu Sang Ratu Adil disambut oleh para demik Oleh para gaib yang ada di Gunung Pegat Dengan diadakannya gamelan Sebagai penyambutan kedatangan Sang Ratu Adil Dan lalu Sang Ratu Adil juga melihat Dari atasnya lagi Dari semak-semak yang rungut Dia sempat melihat ada sosok bangunan Sang Ratu Adil mendekat Dan melewati semak-semak berduri itu Untuk mendekat kepada bangunannya Dan Sang Ratu Adil melihat Bangunan Jawa dari kayu jati kuno Kayu jati dono loyo Dan Sang Ratu Adil melihat Beberapa pekerja Yang ada di tempat itu Dan anehnya lagi Pekerja yang dilihat oleh Sang Ratu Adil ini Memiliki ekor Jadi tulang ekornya itu lebih panjang Daripada tulang ekor manusia biasanya Jadi memiliki ekor Yang lebih lagi Dan Sang Ratu Adil bertanya Bolehkah saya tahu Siapakah Anda sebenarnya Dan Sang Ratu Adil pun mendapat jawaban Dari orang itu Bahwasannya orang itu adalah Manusia kalang Dimana di dalam sejarahnya dulu Manusia kalang adalah manusia-manusia pilihan Yang dipilih oleh kerajaan mahaja pahit Karena hanya manusia-manusia kalang lah Yang mampu dan dapat Mengambil kayu jati di Perkebunan jati atau di hutan jati Hanya manusia-manusia kalang lah yang sanggup Dimana manusia-manusia kalang ini Dipelihara dan dirawat oleh kerajaan mahaja pahit Dan sampai sekarang ini Manusia kalang itu masih menjadi misteri Bagi leluhur tanah jawa Dan Sang Ratu Adil menemui manusia kalang itu Dan Sang Ratu Adil mendapatkan banyak pemahaman Mendapatkan banyak ilmu Mendapatkan banyak pengertian dari manusia kalang Dimana manusia kalang ini merupakan Sosok yang sudah ada Sejak Yaman Majapahit Ya berarti usianya juga sudah cukup lama Dan Sang Ratu Adil pun senang bertemu dengan manusia kalang Karena dia sudah memberi banyak pemahaman kepada Sang Ratu Adil Sekian Informasi dari saya Jangan lupa buat selalu subscribe, like, dan nyalakan notifikasi loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Terima kasih telah menonton!